Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sepertinya kajiannya sampai disini aja saya tutup ya yang penting kan saya datang sini salam habis itu larungok ke terus ke larungok ke Bali kan gitu gimana kira-kira ibu-ibu bisa dilanjut enggak ya bu ya maksudnya yang dilanjut itu saya ceramahnya atau ibu yang ceramah itu maksud saya yang dilanjut yang mana ini yang ceramah ibu-ibu kalau yang ceramah saya berarti mohon dengan sangat ibu untuk gentenan ya bu ya nanti kalau sudah saya kasih waktu silahkan ibu-ibu berceramah baru ibu ceramah bareng enggak apa-apa nanti kur disini nah baik pertemuan kita kali ini sesuai tema adalah apa ini budh ya temanmu surgamu temanmu surgamu gini Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia dan jin itu itu dua-duanya memiliki karakter bersosial mereka itu mau tidak mau mereka harus saling adanya interaksi satu sama lain baik interaksi kepada pencipta maupun interaksi kepada makhluk kalau interaksi antara makhluk kepada pencipta seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal juga yang lain-lain Allah berfirman di dalam hadis kudsi Nabi s.a.w. menyebutkan bahwa Allah ta'ala berfirman sesungguhnya aku ciptakan hambaku ini dalam keadaan lurus bersih dalam riwayat lain disebutkan maka setan mendatangi mereka lalu mengharamkan apa yang aku halalkan dan mengajak mereka untuk menyekutukanku yang tidak memiliki bukti babar belas nah jadi syaiton berupaya merusak hubungan antara hamba dan penciptanya padahal Allah ta'ala berfirman dalam surat adharyat yaitu surat nomor 51 ayat 56 Allah berfirman wama kholaktul jinnah wal ingsa illa liya budun aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku jadi interaksi antara makhluk dan pencipta adalah berbentuk makhluk ini agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun ini yang kita bicarakan disini adalah interaksi makhluk dengan makhluk dan interaksi makhluk dengan makhluk ini juga dalam rangka perwujudan interaksi makhluk dengan penciptanya karena hubungan makhluk dengan makhluk ini juga diatur dan dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menurut yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam berarti kita menjaga hubungan antara makhluk adalah dalam rangka menjaga hubungan makhluk menjaga hubungan kita sendiri dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada pun hubungan makhluk dengan makhluk itu diantaranya seseorang berhubungan dengan kedua orang tuanya berhubungan dengan gurunya berhubungan dengan pemerintah berhubungan dengan ketua lembaga berhubungan dengan lawan jenis berhubungan dengan sanak famili berhubungan dengan karib kerabat berhubungan dengan teman-teman handai tolan nah ini lah yang akan kita bicarakan disini adalah berhubungan dengan teman-teman handai tolan dimana teman-teman ini adalah manusia terdekat pada kita orang tua juga termasuk teman guru juga termasuk teman teman ya teman kan gitu makanya Nabi s.a.w. bersabda kulu mauludin yuladu alal fitrah masing-masing bayi itu dilahirkan di atas fitrah yaitu aslinya bayi itu menyembah Allah fitrah itu beragama Islam yaitu menyembah Allah ta'ala saja bukan menyembah yang lain kata Rasulullah teman yang paling dekat pertama kali dijumpai oleh anak inilah yang akan mewarnai dia sehingga bagaimana dia harus mencari teman lalu beliau melanjutkan fa'abawahu tergantung kedua orang tuanya yuhawidanihi akan mewarnai pemikiran anak ini berpemikiran Yahudi teman yang paling dekat pertama kali dijumpai oleh anak adalah kedua orang tuanya kedua orang tua ini yang akan mewarnai anak ini akan menjadi seperti apa padahal hakikatnya Allah ta'ala ciptakan sudah dalam keadaan fitrah jika manusia itu lahir tanpa ada yang mendidik tapi bisa hidup lagi bisa hidup sendiri misalkan terjadi maka dia akan tetap Islam menyembah Allah tapi karena dia ada orang tua ada teman nah lingkungan itu yang akan mewarnai dia menjadi seperti apa anak ini seperti kita kalau ibu-ibu disini ada yang suka nandur lombok enggak enggak ada ya anak ini mendili kacang ya pati itu katanya terkenal dengan kacang apa udutnya pak ya kacang ya biasanya bikin contoh lombok orang nyambung yes walaupun enggak nyambung tapi ibu-ibu juga kalau masak pakai lombok ya bikin teh oh nyambel nyambel dan seterusnya pakai lombok gini orang itu nanam lombok setelah ditancapkan maka sebagai pak tani dia hanya merawat dia tidak bisa memaksa lombok ini setelah ditanam kemudian dia tarik biar cepat naik ke atas enggak bisa tapi ketika lombok ini di kanan kirinya ada tumbuh-tumbuhan kawan-kawannya lombok yang kira-kira akan merusak perkembangan lombok maka pak tani yang akan nyabut supaya tidak mengganggu kemudian ketika lombok kelihatan hidupnya kok tidak menyenangkan kerempeng daunnya alum maka petani dia merawat ngasih siraman mungkin perlu adanya pupuk nutrisi dan seterusnya sampai dia tumbuh berkembang berbunga berpentil berbuah kan gitu berbunga berpentil berbuah gitu apa pentil dulu baru bunga oh gini pentil dulu bunga pentil terus berbuah jadi beda pentil dengan pentil beda kalau pentil itu sebelum berbunga itu sehingga nanti muncul bunganya merekah gitu lalu semakin lama bunganya itu jatuh tinggal pentilnya kan gitu pentil itu buah yang masih kecil kemudian ketika banyak hama pak tani berupaya untuk memperhatikan oh ini kok perlu disemprot semprot dan juga setelah jadi lombok kecil pak tani tidak bisa memaksa lombok dicenengi geret ayo doa ayo doa tidak bisa nunggu Allah ta'ala yang membuat panjang ya begitulah gambaran orang tua yang akan mewarnai anak begitulah gambaran seorang guru yang akan mewarnai si murid oleh karena itu sebelum kita berteman kita perlu memilih teman supaya teman itu membawa kita kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dan bukan membawa kesengsaraan dunia dan akhirat jangan sampai makanya dari awal perlu memilih teman yang baik memilih teman yang baik ini juga diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w yang kalau kita lakukan ini juga bentuk dalam rangka takwa dan menjaga interaksi kepada Allah s.w.t apa contohnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ashab Sunan Nabi s.a.w. membuat perumpamaan teman yaitu masalul jali sisalihi wa masalul al jali sisui perumpamaan teman yang baik dan perumpamaan teman yang buruk teman yang baik kahamilil miski seperti orang yang membawa parfum ibu ibu suka parfum bu parfumnya suruh pakai bapaknya apa dipakai ibu sendiri bu bu saya tadi cerita apa bu bu suka parfum enggak bu parfumnya dipakai sendiri atau pakai bapaknya pakai sendiri pakai sendiri itu kalau pas bersama bapaknya di rumah atau kalau pas kondangan kalau pas kondangan ya ibu ibu sekarang itu dosul kalau pas kondangan dandan 25 menit parfumnya milihnya 15 menit harganya mahal itu makanya ya kalau mau berangkat kondangan biar apa biar dicium dan disenangi oleh teman-teman suaminya gitu ya bu eh jadi yang menikmati itu malah suami orang gitu bukan suaminya sendiri itu ya memang redos suloyo memang tapi umum ya pak ya walaupun suloyo kalau umum itu ya menjadi umum kan gitu alangkah indahnya kalau parfum itu dandan itu dilaksanakan ketika di rumah bersama suami ketika kondangan itu persiapannya adalah perut lapar itu saja karena kondangan isinya makan untuk isi perut tapi kalau di rumah makannya tidak hanya isi perut tapi yang lain-lain gitu kan makanya supaya suami itu benar-benar menikmati memiliki istri tercinta nah itu bagaimana ini parfum lah baik kita dari sini mengenam makna parfum nabi s.a.w. membuat perumpamaan teman yang baik itu seperti orang yang membawa parfum kata rasulullah jika kamu tidak kecipratan parfum minimal kamu mencium bau harum itu teman yang baik ada pun sahibi aljali sisuk sahabat atau teman yang buruk kasah hibil kiri seperti tukang pandai besi jika kamu tidak kena jilatan api minimal kamu mencium bau keringete tukang besi keringete tukang besi itu harum apa gimana bu mendingan keringete tukang bakso ya bu ya tapi yang jelas tetap baunya tidak menyenangkan nah ini nah secara umum apakah orang itu betah bersahabat dengan orang yang baunya tidak enak lebih betah mana bersahabat dengan orang yang memiliki bau harum dengan orang yang bau tidak enak kalau orang yang terbiasa mencium bau yang tidak enak maka dia akan nyaman bersahabat dengan orang yang baunya tidak enak tapi kalau yang tidak terbiasa dan fitrohnya adalah manusia itu mencintai parfum bau-bau yang enak oleh karena itu ini sekedar ilustrasi dari Nabi s.a.w. untuk kita agar kita berpikir perumpamaan teman yang baik dan yang buruk itu seperti itu baik kemudian di dalam surat az-zuhruf surat az-zuhruf ayat 67 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman orang yang bersahabat di dunia besok di hari kiamat akan menjadi musuh orang yang bersahabat di dunia besok di hari kiamat akan menjadi musuh orang yang saling mencintai satu sama lain sebagai sahabat karib di dunia besok di hari kiamat akan menjadi musuh kecuali teman-teman yang bertakwa al-imam al-bahawwi rahimahullah ta'ala menafsirkan bahwa teman kemaksiatan di dunia itu besok di hari kiamat akan saling bermusuhan kecuali teman di dunia teman sama-sama beriman yang senantiasa mengajak kepada kebaikan maka dia akan dipertemankan lagi sampai di akhirat bahkan di surga akan ditemukan oleh Allah ta'ala Allah berfirman dalam surat atur orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti dia dalam beriman maka besok akan kami kumpulkan lagi di surganya pak nih sih wutah mak nih sih wutah anak nih sih wutah keng nih ad nih nih budi mbah di mbah li semuanya masih utuh berjumpa semua ketika semua beriman nah jadi dalam surat az-zukruf tadi mengisyaratkan kepada kita untuk memilih teman yang baik yaitu teman yang senantiasa memotivasi kita dalam bertakwa kepada Allah ta'ala melakukan amal kebaikan dan menegur kita manakala berbuat kemaksiatan teman inilah yang dinamakan teman sejati dunya akhirat baik tadi kita sebutkan teman yang membawa ke surga adalah teman-teman yang memotivasi kita untuk bertakwa kepada Allah ta'ala dan menghalangi kita dari berbuat kemaksiatan kita tidak akan berbicara tentang teman yang buruk karena teman yang buruk kita sudah tahu bentuk-bentuknya cuman kalau teman yang baik itu tahu tapi mau berbuat kok ya masih berat seperti itu disini saya bawakan sebuah kitab judulnya Taujihad Islamiyah Li Islahil Farti Wal Mujtama artinya instruksi Islam untuk perbaikan pribadi dan masyarakat mengenai interaksi satu makhluk dengan makhluk yang lain berbentuk orang tua dan para pendidik dan ternyata Islam sudah mengatur sedemikian rupa hal-hal yang dibutuhkan oleh umat manusia demi kebaikan dunia mereka maupun akhirat mereka Allah subhanahu wa ta'ala ya ini bapak-bapak ibu-ibu rahimah agar kita memiliki teman yang baik yang akan membawa kita ke surga juga surga dunia maupun surga akhirat surga akhirat ya surga surga jannah itu surga dunia adalah sesuatu yang menenteramkan hati seperti Allah ta'ala berfirman saya beri kehidupan yang baik hayatan toibah hidup yang baik inilah surga di dunia ketika seorang bapak mengatakan baik bayti janati rumahku surga kira-kira gambarannya apa pak ya rumahku surga itu saget menggambarkan nebutan pak jendengan yang saget mengacung pak yang menginginkan bayti janati rumahku surga itu yang kayak apa apa yang omai gede duit banyak mobilnya banyak anaknya banyak istrinya banyak ini banyak kok ibu-ibu tegomen bapak-bapak melahora berarti memang ibu itu fitrohnya pengen suaminya nikah lagi gitu ya eh malah disurak mengaku orang kelawak bayangan orang secara umum yang namanya hidup bahagia itu adalah ketika rumahnya mewah kendaraannya bagus istrinya cantik anaknya nurut-nurut gajinya tetap kan gitu tapi tidak ngira kalau ternyata disamping semuanya banyak utangnya juga banyak ya kan sekarang rumah mewah punya mertuanya mobil mewah pelatih abang punya motor otok-otok itu aja ternyata kreditan juga belum lunas akhirnya apakah bahagia nah belum tidak menjamin kebahagiaan tetapi yang dinamakan hayatan toyibah hidup yang baik adalah seperti yang disebutkan oleh asyih abdul rohman bin nasir as-sa'di rahimah Allah ta'ala di dalam tafsir beliau ketika beliau menjelaskan barang siapa melakukan amal soleh dari laki maupun perempuan sementara dia itu beriman maka saya beri penghidupan yang baik beliau menjelaskan hayatan toyibah adalah lapang dadanya tentram hatinya itu yang namanya hidup bahagia baik dan nanti raketung duwe bujune nguireng ndek mambu ya tapi ternyata dia pintar masak pintar dandan ireng kisah disulap menjadi ireng manis ya kan kemudian pintar merayu suami suami pengen punya anak banyak ternyata istri mentes pulang lahir ke mas lahir lagi mas alhamdulillah mas lahir lagi mas alhamdulillah wah lahir lagi dobel alhamdulillah wah pitulas maksiji ya gak apa-apa sangat menyenangkan nah ternyata dalam hati hidup bahagia itu tempatnya di dalam hati sekarang temanmu surgamu bagaimana supaya temanmu ini membuat kamu itu hidup di dunia ini seperti di surga juga nanti masuk surga yang beneran bukan surga yang huwak karena sekarang sedang musim huwak ya bu amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga amalannya huwak ya surganya surga huwak semua makanya dicari yang tidak huwak baik bagaimanakah ceritanya sahabat yang paling dekat dengan anak yaitu orang tua dan guru anak itu hidupnya 24 jam di sekolah itu jam berapa sampai jam berapa Pak masuk jam 7 pulang jam 4 apa jam 2 jam 2 kalau sini jam berapa pulang datang sampai sekolahan setengah 8 pulang jam 2 berangkat jam 7 oh masuk jam 7 terus pulang jam jam 2 7 berarti 5 jam 8 9 10 11 12 13 14 berarti 7 jam sisanya anak ini 24 jam yang 7 jam bersama guru di sekolahan sisanya bersama orang tua bersama orang tua berarti berapa jam itu 7 jam juga 7 sama 7 baru 14 mas hari maunya hidup di dunia 14 jam saja yang 10 jam berarti tidur yang 10 jam berarti tidur katok tenan tidur itu rata-rata paling lama 8 jam diupayakan 6 jam tapi rata-rata 8 jam kalau 10 jam banget 10 jam 10 jam berarti guru dan orang tua ini memiliki posisi yang sangat dominan untuk mewarnai anak untuk mewarnai anak agar anak itu menjadi seperti apa maka disini disebutkan beberapa motivasi dan cara-cara agar orang tua dan guru itu menjadi teman masuk surganya anak kira-kira ibu ingin tahu apa paling paling tahu kerumuh tidak jenis di Bali kita atau gimana bu kita lanjut apa apa istirahat sejenak ya ibu lanjut kalau saya mintanya istirahat sejenak Bismillah Alhamdulillah Baik beberapa motivasi serta metodologi bagaimana orang tua dan guru mengarahkan anak agar mereka menjadi teman masuk surga pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat at-tahrim ayat 6 a'udzubillahimina syaitan rojim ya ayyuhalladhina a'manu ku angfusakum wa ahlikum naro wahai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka artinya seorang ibu dan bapak serta pendidik juga masyarakat tokoh-tokoh masyarakat mereka akan mempertanggungjawabkan dihadapan Allah ta'ala mengenai pendidikan generasi ini agar menjadi generasi apa generasi alkoholi apa generasi jet jeti apa generasi sinetroni apa generasi robbani ya ya generasi robbani robbani itu dari kata robb robb mendidik fakultas tarbiah berarti pendidikan robbani orang yang terdidik nah gitu ya generasi robbani itu generasi yang terdidik rakitung pak nombok nora sekolah neng anaknya sekolah itu pinginnya orang tua zaman dulu walaupun orang tua itu kerjaan yoming enam gedek makna gelidek ngeni tau ngeni bu ngeni itu dia buruh memetik padi di sawah nah itu tapi mereka memiliki cita-cita tinggi agar anaknya menjadi generasi robbani orang yang berpendidikan maka mereka sekolahkan anak tersebut cara menyekolahkan anak pun sekolahannya juga tidak asal-asalan pilih ya mencari calon pendidik buat anak-anak kita itu orang tua juga perlu memilih mana yang pendidikannya muslim mana yang gurunya muslim dan muslimah mana yang lingkungannya baik orang-orang yang terbiasa sholat berjamaah pilih oleh orang tua ini menunjukkan orang tua perhatian seperti hanya tadi Pak Tani nandur lombok nandur lombok tidak mungkin nandur lombok seblok tinggal ayo ben masalah ngurib ngurib nunggu dan ya tidak bisa tidak orang hutan disirami seperti itu kadang-kadang orang tua punya perhatian terhadap anak hanya urusan perut pakaian tetapi urusan sholat gedek-gedek mereka ketika dua orang teman lama dulu kawan waktu SD kemudian sama-sama berhasil bertemu sudah berkeluarga semua maka si A mengatakan pijok kabarmu alhamdulillah apik bojomu wispi rojo alhamdulillah si ji anakmu pirojo anakku telu alhamdulillah anakku sudah di wongkabe yang si ji sudah di DPR yang si ji sudah di guru yang si ji buka warung laku itu pijak laku pijaman laku anakku malah yang urung dati wongk laku urung dati wongk wah ya pijak tapi coba ditanya ya DPR ini guru ini buka warung ini anakmu bisa ngaji ini ngaji jadi dulu juga saya suruh tapi sulit nah jadi ternyata ukurannya bukan di urusan ini tapi urusan wis dati wongk jadi anakmu ngaji ini perlu menset yang kurang tepat perlu diperbaiki jadi ini orang tua juga para pendidik serta para tokoh pemerintahan akan bertanggung jawab di hadapan Allah mengenai pendidikan generasi mendatang jika cara pendidikan mereka baik maka mereka akan bahagia dunia dan akhirat generasinya juga akan bahagia dunia dan akhirat tapi jika mereka menyepelekan menganggap remeh masalah ini maka mereka akan selaka generasi pun juga akan selaka tapi dosanya ditanggung oleh leher-leher orang tua dan para pendidik juga para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat karena nabi s.a.w. bersabda kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'iyatihi masing-masing sampaian KBH pemimpin wong sing angon dan kalian nanti akan ditanya oleh Allah s.a.w. tentang yang kalian pimpin tentang gembalaan kalian itu akan ditanya nah baik maka kabar gembira buat kalian wahai para pendidik dan orang tua tentang hadis nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari bahwa nabi s.a.w. bersabda fa wallahi la'ayyah s.a.w. bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Talib r.a.w. demi Allah sungguh Allah ta'ala memberi petunjuk satu orang gara-gara kamu itu lebih baik buat kamu daripada onta merah onta merah adalah kulum marku bin jayyidin setiap kendaraan yang baik kalau kita kendaraan yang baik itu apa ya pak ya baby band gitu atau baby sister aku yang kelucu ini akan ibu-ibu yang cerita di ini akan pelinguk rining dulu kendaraan yang baik itu menjadi impian masing-masing kita kita itu tidak mau memiliki mobil tahun 75 bila-beli mogok bapak ini nyopir mak ini nyurung sampai ngeden ya kan mas mas kapan ya mobil ganti ya sok bodo ganti wah ganti senganya rakit nyewa kan lumayan tapi semua tetap bermimpi-mimpi memiliki kendaraan mewah itu juga bukan yang pelat merah bukan yang nyewa tetapi yang punya sendiri lah yang menjadi kebanggaan inilah ternyata kendaraan yang menjadi kebanggaan ini kalah baik daripada orang menjadi sebab Allah menunjukkan seseorang ternyata sebab Allah menunjukkan seseorang melalui kedua orang tua atau guru maka guru memang perlu memiliki motivasi seperti ini agar suatu saat dia diuji oleh Allah dengan dendengnya murid atau rewelnya seorang rewel murid pewali murid dua-duanya mungkin murid ke upacara ke nganggus seragam wingi lali saiki lali urung dicuci sesu arp alasan apa meneh terus wali murid itu pokoknya ketika sudah membayar mengantar anak abang iju anak urusan guru anak di rumah danan jajet guru sing disalah anak di rumah tukang njuget guru sing disalah padahal di rumah oleh orang tua difasilitasi sinetron melihat televisi yang isi njuget anaknya pinter njuget tapi guru njuget pak guru kan sudah saya kasih tahu anak saya ini di rumah itu sukanya njuget bu yaud difahamkan oh njuget sing njuget makni wai ya yus gede gede jenani bu ngelos dodon apapun enggak bu guru di waring waring kalau wali murid sing dilos lus ini apa bukan pada tempatnya ngelos lus jadi jadi itu tetap diuji diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian wabushrolakum ayyuhal abawan kabar gembira lagi buat kalian berdua wahai orang tua tentang hadis yang sohih yang diriwayatkan oleh imam muslim bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idha matal insan ingkoto'a amaluhu illamin falafin jika manusia itu meninggal maka amal dia terputus sudah dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari amal dia semua terputus illamin falafin kecuali ada tiga yang tidak putus masih ngalir apa itu sodakotin jariatin yang pertama sodakoh jariah keluarkan uang untuk anak yatim keluarkan uang untuk membantu membayarkan SPP orang yang kurang mampu membuka lapangan pekerjaan menyantuni janda dibina lalu naik gelem dibini rah gelem ya wis dan seterusnya sodakoh jariah atau daripada beli rokok 16 ribu satu pak satu pekan sehari butuh satu pak 16 ribu untuk pekan ini saya puasa dari rokok tidak akan mengeluarkan uang 16 ribu untuk beli rokok tapi akan saya simpan besok jumat akan saya masukkan ke kota infak masjid kiro-kiro pak kiro-kiro pak kiro-kiro pak kita manfaat sing pundi pak jadi manfaat sing kiri ustaz ini ya berarti ustaz mengaku rasanya bermangan itu kecut ya serah bermangan bermangan kecut rasa mangan kecut ini ini kongkong kongkong ini sudah wujud saya dikep belu saya 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 akhirnya kalau diterapkan rokok, diterapkan beli ikan saya Ustadz saya pikir namanya rokok ya barangkali, barangkali itu walaupun masih suka kayaknya diajak untuk bersepakat bahwa itu kurang baik kita, ya sudah setuju kita kecuali yang tidak sudah kau cari ya atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya masya Allah bu, bu jeninganiku jadi guru, guru TK, guru SD, guru SMP ayo anak-anak kita bersama-sama membaca doa ini dibaca setiap habis sholat ya nak ayo anak-anak sholat dalam sehari semalam berapa kali? tujuh belas kali okeh men tujuh belas kali ini mau soal fatihah nak nak li sholat mingping lima aku ini nak kober ya kan? anak diarahkan seorang ibu guru untuk mendoakan kedua orang tuanya orang tua yang mendapatkan manfaat ketika orang tua mendapatkan manfaat gara-gara doa anak anak ini mendapatkan pahala karena membuat senang kedua orang tuanya karena didoakan ketika anak ini mendapatkan pahala ibunya juga ikut mendapatkan ibu guru ikut mendapatkan pahala kalau yang diajar satu pahalanya ibu satu kalau satu kelas isinya 29 dan semua melaksanakan pahala ibu 29 pahala mengajar juga pahala ketika mereka mengamalkan ilmu ini makanya para guru itu paling hebat manakala mengarahkan guru murid-muridnya melakukan amal soleh tapi yang benar-benar soleh bukan yang huwak sekarang ada amal orang bilang soleh tapi ternyata huwak lah kok contohnya solat zuhur solat zuhur itu menurut tuntunan kanjung nabi SAW kan empat terkaat tapi kalau seorang ibu guru mengajarkan kepada anak solat zuhur aslinya empat terkaat tapi kalau barusan dapat rezeki boleh tambah satu menjadi lima terkaat nanti kalau pas pilot boleh dikurangi satu terkaat menjadi tiga terkaat solat zuhur lima terkaat orang bilang pak bu ini kun jeningan mengada-ada dalam agama lah kok mengada-ada solat zuhur itu Rasulullah mengajarkan empat terkaat terkaat lima terkaat tapi kan baik baiknya dimana lor terkaat yang kelima itu kan bacanya juga surat al-fatihah emang al-fatihah jelek mikir oh iya juga ya fatihah ya baik lah iya ruko sujud orang ruko itu juga enggak kerawitan orang ruko itu juga baca subhanarabil azimi wabihamdi emang itu jelek ya baik sih nah sujud sujud yang rekaat kelima itu juga enggak nyanyi keroncong tapi juga membaca subhanarabil a'la wabihamdi bahkan tiga kali emang ini jelek ya ya enggak nah berarti solat zuhur lima terkaat juga baik gitu bu guru iya iya juga sih nah nek pengoran dua iman iya juga sih jawabnya gitu tapi kalau orang punya iman tidak bisa namanya solat zuhur empat terkaat titik enggak bisa lima terkaat empat lima empat lima terus padukar PDW nah ini apakah sahabat yang akan membawa ke surga ketika ada guru mengajarkan kepada anak ibadah yang huwak nah seperti itu baik bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini adalah kabar gembira untuk para pengajar kebaikan sehingga orang tua juga ikut mendapatkan dampak kebaikan anak yang soleh anak yang memiliki ilmu lalu diamalkan hadis ini diriwayatkan oleh imam muslim oleh karena itu perbaikanmu wahai para guru dan orang tua agar dimulai dari dirimu sendiri sebelum sebelum memperbaiki orang lain karena kebaikan menurut anak adalah yang anda lakukan sementara keburukan menurut anak sesuatu yang tidak anda lakukan jika bagus ta'ala zaman pak harto dulu itu saya masih ingat ada bu guru dan pak guru SD di demo pakai seragam korpri menuntut kenaikan gaji saat ini saya ingat saya ingat saya ingat saya ingat saya ingat di dalam anak saya sehingga di demo di dalam anak saya ingat di dalam kamar terus sikap seorang guru dan sikap orang tua akan senantiasa ditiru oleh anak-anak karena anak memiliki kesimpulan bahwa yang dilakukan orang tua dan guru itulah yang baik dan yang tidak dilakukan oleh orang tua dan guru itulah yang buruk menurut anak seperti itu oleh karena itu jaga sikap seorang istri kepada suami yang nyaman anaknya biar melihat kedua orang tuanya nyaman sikap wali murid terhadap pihak sekolahan yang nyaman biar anak didik melihat sesuatu yang nyaman dan begitu seterusnya kemudian cara metodologi terbaik untuk guru dan orang tua mendidik anak ada empat yang pertama ajarkan anak mengucapkan la ilaha ilallah muhammadur rasulullah karena ini kunci surga nanti kalau anaknya sudah gede difahamkan makna la ilaha ilallah yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah putusan Allah kemudian yang kedua menanamkan kecintaan anak kepada Allah menanamkan kecintaan anak kepada Allah ta'ala sebutkan kebaikan kebaikan Allah ta'ala memberi rezeki yang menghidupkan dan yang mengatur alam semesta sehingga anak akan berfikir alangkah hebatnya Allah ta'ala nah seperti itu kemudian yang ketiga orang tua dan para pendidik supaya memotivasi untuk anak agar melakukan amalan-amalan yang dirilai oleh Allah bahwa itu nanti menyebabkan dia mendapatkan rahmat Allah akhirnya masuk surga ta'at kepada guru masuk surga ta'at kepada kedua orang tua masuk surga tentu ta'at dalam hal yang baik bukan dalam hal yang maksiat ajarkan ini semua bagaimana guru tegakkan sholat berjamaah di masjid agar anak-anak ikut sholat berjamaah di masjid sampai rumah orang tuanya sholatnya tidak ke masjid anaknya bingung akhirnya disana pak guru sholat di masjid pak ya itu kan di sekolahan disini bapak sholatnya tidak di masjid apa pak kapan-kapan di masjid seminggu pesan pak ya seminggu pesan ya wes ya wes di sekolahan diajari lima waktu sholat berjamaah di masjid diwarai kasih contoh di kasih wajangan tapi di rumah tidak mendapatkan dukungan dari orang tua ini juga kesulitan untuk menumbuhkan keberhasilan baik kemudian yang keempat bapak-bapak ibu-ibu mengajari anak agar senantiasa meminta pertolongan pada Allah ta'ala saja jangan minta pertolongan kepada makhluk karena nabi juga mengajari kepada anak kecil yaitu anak pamannya bernama Ibn Abbas jika kamu meminta mintanya kepada Allah kalau kamu minta tolong ya minta tolong kepada Allah bagaimana ini kalau minta uang jajan mintanya ya Allah saya minta uang jajan enggak tapi orang tua dan guru memahamkan anak gini caranya kamu ketika sholat ketika sujud dalam hati kamu berdoa ya Allah berikan kedua orang tua saya rezeki yang halal barokah dan banyak agar saya besok diberikan uang jajan lebih banyak itu memberi contoh cara berdoa bahwa mintanya minta minta kepada Allah bukan minta kepada orang tua karena minta kepada orang tua jika Allah tidak menghendaki orang tua orang metu entah karena tidak boleh atau karena memang orang tua tidak punya maka disinilah anak ditanamkan untuk menyandarkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik para bapak para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ini yang bisa kita sampaikan terima kasih atas segala perhatian mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pagi hari ini menjadikan bekal buat kita semua khususnya bagi saya sendiri kalau bapak ibu ya menawar dapat faydah alhamdulillah tapi yang jelas ini nasihat untuk diri saya sendiri mudah-mudahan Allah memberi kekuatan pada kita semua untuk bisa menjalankan syariat-syariat Nabi Muhammad seperti yang tadi disampaikan amin ya Allah ta'ala aklam